Kami percaya bahwa engkau ada di tempat ini, kami rindu menikmati mujizat Tuhan, kami rindu menikmati lewatan Tuhan terjadi saat ini, melambat pujian penyembahan kami kepadamu, kami memberi yang terbaik bagi Tuhan, engkau Allah yang dasar dan luar biasa, yang memberikan pengharapan bagi kami malam hari ini, sebab kami tahu engkau lah kekuatan bagi kami, engkau lah gunung batu bagi kami, engkau lah perisai dalam hidup kami, kami siap menikmati firmanmu saat ini, ku sementara memulihkan hati dan pikiran kami, setiap ini kebenaran firmanmu yang akan kami dengarkan saat ini, kami percaya itu akan tertanam di tanah yang subur, sehingga mengeluarkan buah-buah yang baik bagi Tuhan. Terima kasih roh kudus, kami percaya bahwa engkau lah penolong yang setia dalam hidup kami, ketika kami lemah engkau menguatkan kami, ketika kami susah engkau menghiburkan kami, ketika kami tidak bisa bermuat apa-apa, engkau datang, sebab kami tahu engkau lah Tuhan, engkau lah Raja di atas segala Raja bagi kami, terima kasih Tuhan, kami siap menengarkan firmanmu, urapi hambamu, kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, lalu pada kesempatan ini kita bisa lagi untuk beribadah kepada Tuhan, saya minta maaf karena tadi sudah dihubungi kami untuk beribadah di tempat ini, karena ada pelayanan di eklesia, jadi kami harus ke sana, hanya jemaah Tuhan yang kami bawa, mereka bisa beribadah di tempat ini. Dan saya percaya bukan secara kebetulan kami ada di tempat ini, karena ada ibadah ucapan syukur dari meninggalnya Bapak Harif Raranta, kami bersyukur kepada Tuhan, bahkan saudara-saudara yang di tempat ini ada juga yang membantu kami, ketika hamba Tuhan meninggal, banyak berkat-berkat yang mengalir dari keluarga di tempat ini, baik Bapak Gembala di tempat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih, kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan, namun kami percaya setiap apa yang saudara lakukan untuk Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati, apa yang kita berikan untuk Tuhan, firman Tuhan berkata, ceripayamu tidak sia-sia, semua diperhitungkan oleh Tuhan, kalau kita memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, saya percaya jemaah Tuhan ada di tempat ini, semakin diberkati oleh Tuhan, semakin menikmati hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, satu hal yang bisa mengkuatkan saya dalam pelayanan, ketika suami saya sebelum dia meninggal, dia sempat selalu berkata kepada saya, kamu harus setia melayani Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan, apapun yang terjadi, yang kau alami, kamu tetap setia melayani Tuhan, dan itu yang membuat saya tetap setia melayani Tuhan, walaupun anak saya, yang pertama Samuel sempat, dia berkata kepada saya, kalau papa sudah dipanggil oleh Tuhan, saya tidak ada lagi di tempat pelayanan mama, saya katakan, kenapa saya tidak mau lagi ada di tempat pelayanan, kalau papa tidak ada, saya hanya berkata kepada anak saya, apapun terjadi, walaupun saya ditinggalkan, mungkin anak saya tidak mau lagi bersama-sama dengan saya dalam pelayanan, saya tetap melayani Tuhan, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, bahwa anak saya Samuel, Tuhan jamah hatinya, dan dia merencanakan untuk masuk sekolah Alkitab, jadi saudara jemaah Tuhan yang ada di tempat ini, bapak gembala di tempat ini, bantu dalam doa anak saya, supaya apa yang dia rencanakan itu, benar-benar hidupnya, dia untuk melayani Tuhan, karena papanya sering dia berkata, kamu harus menopang pelayanan, pekerjaan Tuhan, menopang mama, tidak perlu kita lihat, mungkin sering kita mengalami tekanan hidup, secara manusia dia tidak bisa untuk menerima, tapi saya selalu mengingatkan kepada anak saya, saya berkata, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi, ada lewatan Tuhan terjadi, dan saya percaya, saat ini, kita orang-orang yang mau selalu mengucap, mengucap syukur dalam segala hal, bukan nanti senang, bukan nanti sehat, tetapi firman Tuhan berkata, dalam segala hal, biar tidak ada uang, susah-susah mungkin sakit, tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, yang hebat dan perkasa dalam hidup kita, mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat di dalam masbur pasalnya yang ke-23, masbur pasalnya yang ke-23, kita akan sama-sama baca mulai ayatnya yang pertama dan yang ke-6, firman Tuhan berkata, Tuhan gembalaku yang baik, masmur daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia memperingkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, bialaku penuh melimpa, kebajikan dan kemurahan belaka, akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan, sepanjang masa, mari kita katakan amin, haleluya, sudah ada kekasih yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa ayat ini saya senang sekali saya baca ayat ini, ketika suami saya sebelum dipanggil oleh Tuhan, dia senang sekali baca Alkitab ini, setiap pagi dia bangun, dia harus membaca kebenaran firman Tuhan ini, dia berkata, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, sudah ada kekasih yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita menghadapi setiap perkumulan hidup, setiap masalah tekanan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, kita harus berkata kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Tuhan kita Tuhan yang hebat, bukan Tuhan yang biasa-biasa, Tuhan kita Tuhan yang dasar, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah Tuhan kita yang hebat, dan kemudian dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, Tuhan kita Tuhan yang maha tahu, dia mengerti setiap kerinduan kita, setiap kebutuhan kita, malam hari ini, saya percaya bahwa sudara dan saya, ada di tempat ini, karena keajaiban Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sehingga sudara dan saya, bisa kita menyembah Tuhan, dalam roh dan kebenaran, perlu sekali untuk menyembah Tuhan, dalam roh dan kebenaran, ada orang di tempat ibadah, yang penting dia tepuk tangan, dia menyanyi, tetapi dia tidak merasakan hadirat Tuhan, dia tidak merasakan roh kudus, ketika dia beribadah kepada Tuhan, kenapa? sering banyak jemaah Tuhan terjadi, pulang dari tempat ibadah, tidak merasakan apa-apa, karena apa? tidak ada roh kudus dalam hidupnya, tapi saya percaya, hari ini, malam hari ini, roh kudus ada di hati sudara, sehingga rindu berjumpa dengan Tuhan, sehingga rindu memberi yang terbaik, bagi Tuhan kita, dan kemudian dikatakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya, ayatnya yang keempat, kita perhatikan, sekalipun, aku berjalan dalam lembah, kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadammu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, kenapa Raja Daud, dia berkata, sekalipun aku berjalan, dalam lembah kegelaman, Raja Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku, dia menghibur aku, saya percaya sudara dan saya, yang hadir saat ini, ada yang susah, ada yang sakit, saya percaya, bahwa Tuhan akan melakukan mujizat, yang luar biasa malam hari ini, bagi sudara dan saya, sebab dikatakan, sekalipun, kita berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai kita, malam hari ini, dia ada di tempat ini, dia menyertai sudara dan saya, sehingga malam hari ini, kita akan menikmati, sesuatu terjadi dari Tuhan, dan kemudian, engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepala ku dengan minyak, biarlah ku penuh melimpa, kebajikan dan kemurahan, belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan, sepanjang masa, Raja Daud dia berkata, aku akan diam, seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan, sepanjang masa, biasanya orang kalau sesuatu minggu, empat kali ibadah, so bosan, ibadah, so malas beribadah, Raja Daud, dia bilang, aku mau memuji Tuhan, seumur hidupku, bahkan Raja Daud berkata, satu hal, yang saya minta, kepada Tuhan, saya diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, Sudara yang kekasih, satu hal, yang perlu kita nikmati, malam hari ini, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka berkat-berkat, jasmani dan rohani itu, akan mengalir bagi Sudara dan saya, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, saya percaya, malam hari ini, kita sementara mengutamakan Tuhan, kita sementara mencari Tuhan, segala sesuatu, tidak perlu ragu mengiring Tuhan, Tuhan menyediakan, bagi Sudara dan saya, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan Sudara, malam hari ini, Tuhan sangat tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, mungkin banyak kali, ada sesuatu yang kita sembunyikan kepada suami, demikian juga istri, adalah sesuatu yang kita sembunyikan, tetapi malam hari ini, Tuhan tahu keadaan Sudara, dia tahu isi hati Sudara malam hari ini, benar-benar kita datang beribadah kepada Tuhan, benar-benar kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, dalam rumah pesannya yang ke-12, dikatakan, persembahkanlah tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, dan kudus berkenan kepada Tuhan, satu persembahan yang indah, malam hari ini, ketika kita mempersembahkan seluruh tubuh kita, kita tidak ragu-ragu iring Tuhan, kalau kita beri bagi Tuhan, mari kita beri apa yang paling terbaik, jangan kita beri sisa-sisa bagi Tuhan, berikanlah seluruh kehidupanmu, persembahkanlah seluruh kehidupanmu, itulah persembahan yang hidup, dan berkenan kepada Tuhan, saya percaya malam hari ini, persembahan yang hidup dan berkenan, yang kita lakukan bagi Tuhan, dan saya percaya, Sudara yang hadir malam hari ini, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, semua diperhitungkan oleh Tuhan, ketika benar-benar hati kita, mau mengiring Tuhan, mau melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan, hari-hari ini perlu kita semakin mendekatkan diri kita, kejahatan banyak terjadi di mana-mana tempat, tetapi saya percaya ketika iman kita kuat, ketika iman kita kokoh, kita tidak akan terpengaruh apapun kodaan yang datang dalam hidup kita, kita tetap kuat, kita tetap bertahan sampai mati, itu yang memberi saya tetap semangat melayani Tuhan, suami saya selalu kakitakan, tetap melayani Tuhan sampai mati, dan jangan pernah mengeluh jadi hamba Tuhan, dan saya lihat, ketika dia mengalami suatu penyakit, tidak pernah dia mengeluh, sedikit pun tidak pernah mengeluh, dia hanya selalu berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, apa yang saya sementara alami saat ini, Tuhan proses saya untuk semakin naik, untuk semakin luar biasa, sebab orang yang tidak pernah diproses imannya, tidak akan pernah rohaninya naik, menghadapi proses dalam hidup ini, kita harus tetap setia kepada Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan, apapun keadaannya, mungkin merasa sakit, kita tidak bisa, saya sebagai istri, saya berkata, saya tidak bisa berbisa dengan suami saya, dia bukan hanya semata-mata jadi suami, tetapi, dia sering berbicara, untuk kebenaran firman Tuhan bagi saya, untuk selalu mengkuatkan saya dalam pelayanan, sehingga di saat mungkin saya merasa lemah, saya merasa kuat, karena dia selalu memberikan kekuatan bagi saya, saya percaya malam hari ini, kita semua mau setia sampai mati, puji Tuhan, inilah firman Tuhan, kami kembalikan kepada Bapak Gembala, selamat menikmati, terima kasih,